Sosok anggota DPRD Sumatera Utara Sri Kumala makin-makin dikritik mahasiswa saat reses Anggota DPRD Sumatera Utara Sri Kumala mendapat hujatan dari warganet setelah video viral memakim-makin mahasiswa saat gelar reses di asahan Sri Kumala merupakan anggota DPRD Sumatera dari fraksi Gerindra Ia melakukan reses atau menampung aspirasi warga di desa Sai Cawi-Cawi, kecamatan Sai Kapayang Barat, Kabupaten Asahan pada Sabtu 17 Juni 2023 Namun dalam video yang beredar, Sri Kumala membagi seorang siswa bahwa ia terlihat adegan tidak akan membantu memberikan beasiswa kepada mahasiswa itu Padahal beasiswa itu berasal dari pemberitaan Provinsi Sumatera Utara Anggota DPRD Sumatera Utara Sri Kumala mendapat hujatan dari warganet setelah video viral memakim-makin mahasiswa saat gelar reses di asahan Sri Kumala menggunakan pengeras suara memanggil seorang pemuda yang menggunakan hudi dan berkecil hitam Pelagangan pemuda yang dipanggil itu diketahui merupakan seorang mahasiswa salah satu pergola tiki suasana di asahan Maksiswa yang dipanggil Sri Kumala itu pun maju Dia kemudian dipersilahkan duduk di depan menghadap masyarakat peserta reses yang hadir Saat itu Sri Kumala juga menghardik mahasiswa yang dipanggil tersebut untuk berhati-hati bicara dengannya Dia juga sadar apa yang baru saja dikatakan diliput oleh awak media yang ada di lokasi reses Sri Kumala pun menjelaskan kepada masyarakat desa yang ada di depannya Bagaimana desa mereka bisa maju jika masyarakat dan anggota DPRD-nya tidak kompak bersatu Anggota DPRD Sumatera Utara tersebut kemudian mengarahkan pembicaraan lagi kepada mahasiswa yang baru saja dipanggilnya tadi Sri Kumala menyebut mahasiswa dipanggil itu sebelumnya tidak bersikap sopan saat hadir di acara resesnya Namun belum jelas apa pertanyaan si mahasiswa kepada dirinya Dalam kesempatan itu Sri Kumala kepada warga di sana juga menyambut sebenarnya ia sudah memiliki tirasan Tidak diterima di desa tersebut untuk memberikan bantuan bersama reses yang digelarnya Sementara itu Sri Kumala yang dikonfirmasi wartawan melalui perwakilan rumah aspirasi di asahan Pakir Rashid membenarkan peristiwa tersebut Ia juga mengatakan pihaknya bercancis akan memberikan keterangan terkait video bereda tersebut Namun hikasan ini belum ada keterangan lebih lanjut Sri Kumala saat dikonfirmasi tribunmedan.com membenarkan aktivitas reses tersebut Namun menurutnya yang dituduhkan kepada dirinya tersebut tidaklah benar Sebab menurutnya dirinya menghardik seorang yang diduga mahasiswa tersebut akibat tindakan yang tidak sopan Dipercontohkan oleh seseorang yang berpendidikan Katanya mahasiswa tersebut datang ke acara reses dan sengaja hendak membuat kegaduhan Dalam acara yang digelar di VRD Praksi Kerindra tersebut Menurutnya aksi tersebut bukan merupakan sebuah kearoganan seperti beberapa media sosial Ia mengaku dirinya juga merupakan seorang dosa yang mengerti mahasiswa Namun menurutnya mahasiswa harus memiliki etika dalam berbicara dan menyampaikan argumen Terima kasih telah menonton